Di lagu galau ini, aku ingin lagu galau, ini cerita tentang seorang, cewek cowok bisa, dia lagi galau, lagi bingung banget, dia mau bilang sayang, tapi bukan pacar. Dia bilang, tembak gak ya? Dia tembak gak ya? Jadi, akhirnya di sini dia galau sendiri. Oke, lagu tersebut adalah kisah kamu sendiri ataupun mendapat ilham daripada kawan-kawan ataupun siapa saja? Yang menciptain sebenernya bukan aku, ada produsernya juga, cuman hampir sama-sama kisah saya. Jadi awal aku ketemu Radira itu di rumah ini, aku dikenal, itu kita gak kenal sama sekali, kita belum rapat, belum rapat kita misalnya. Akhirnya setelah kita rekaman, kita buka video klip, buat video klip itu akhirnya kita mulai bangun chemistry. Kita sering, kita sering hengat bareng, sering keluar bareng, akhirnya kita udah ketemu chemistry-nya. Dan akhirnya lagu, jika Cinta Datang dan Pergi ini, bercerita tentang, jadi cinta itu bisa datang kapanpun dan bisa pergi kapanpun aja. Siapa yang menulis lagu Cinta Datang dan Pergi ini? Yang menulis Cinta Datang dan Pergi ini, itu ayah saya sendiri. Mau bilang sayang tapi bukan pacar, tembak tidak ya, tembak tidak ya. Itu dia lagu galau. Ketika Cinta Datang, tanpa pernah mengetuk pintu, Mungkinkah Cinta Pergi, tanpa ucapan selamat tinggal. Sampai jumpa Terima kasih.